Tepat tanggal 30 Juni 2016 mendatang seluruh Kepolisian Republik Indonesia secara serentak menggelar operasi Ramadnia dengan target menciptakan suasana kondusif jelang lebaran Idul Fitri. Sementara di Kabupaten Pati sendiri memiliki kebijakan salah satunya penanganan preventif kegaduan masyarakat yang timbul dari fenomena tawuran antarwarga. AKBP Ariwibowo Kapolres Pati mengatakan, untuk menciptakan suasana kondusif, satu peloton personil telah disiagakan dengan target beberapa wilayah dan tak lepas pula mengatasi balap liar di kalangan remaja. Mendasari laporan-laporan sebelumnya bahwa di Kabupaten Pati ini, untuk terutama yang target kegiatan, dan sering pas hari takbir itu ada tawuran antar kampung, antar desa, antar RT, bahkan ya kita antisipasi benar wilayah Gabus, tambah romok, sukoliloh, nanti kita di backup sebanyak satu peloton, ya Pak sedoy ya, satu peloton ya, Satu peloton berimok, termasuk beberapa sahabat dan lemas, nanti saya sendiri yang mimpin ke arah Gabus, ke arah sukoliloh, dan Tampak Romok. Kapolres Pati menghimbau, masyarakat jangan mudah terprovokasi dengan sentilan oknum tidak bertanggung jawab. Mari wujudkan bersama suasana Hari Raya Idul Fitri yang lebih kondusif.